Kera minum Rasulullah untuk mencegah kemaksiatan, sesungguhnya jika engkau saat akan meneguk air minum, bagilah menjadi tiga kali tegukan. Pada tegukan pertama ucapkanlah bismillah lalu minumlah, kemudian setelah selesai, ucapkanlah alhamdulillah lalu ikuti pada tegukan ik kedua dan ucapkanlah bismillah, dan bila telah selesai dari tegukan kedua ini, ucapkanlah kembali alhamdulillah kemudian akhiri pada tegukan yang terakhir dan ucapkanlah bismillah, lalu akhiri minum dengan ucapan alhamdulillah. Jika engkau memperaktikan kera minum yang dimukilkan dari kera Rasulullah ini, ketahuilah, selama air itu ada di dalam perutmu, maka tak akan terjadi walau sebesar zarahpun keinginanmu untuk bermaksiat kepada Allah. Terima kasih telah menonton!